Semua limbah organik akan dimakan oleh Maggot ini dan kami memberi nama bisa jadi seperti kapsul organik atau mesin organik terbaik sampah hari ini adalah Maggot. Saya Hartanto, saya adalah pengelola Maggot di sini, di Sevelembu Aryo. Maggot sebenarnya istilah yang terkena sebagai larva, tapi ini adalah larva dari lalat PSF. Kemudian Maggot ini juga makan segala jenis limbah organik. Jadi semua limbah organik akan dimakan oleh Maggot ini dan kami memberi nama bisa jadi seperti kapsul organik atau mesin organik terbaik sampah hari ini adalah Maggot. Awal-awalnya memang waktu itu belum tahu, tapi sekarang semua peternak baik dari unggas, kemudian ikan, burung, itu sudah memakai Maggot karena proteinnya memang luar biasa tinggi. Sejak 2018, awalnya memang sebelumnya kami itu peternak itik atau unggas, kemudian di sana memang banyak kendala pakan yang mulai naik. Jadi sebenarnya kami waktu itu mencari pakan alternatif dan di berita-berita itu ternyata Maggot memang luar biasa bagus karena dikasih sampah, akhirnya kami mencoba untuk peternak Maggot. Nah ternyata setelah kemarin Covid itu ada berkahnya. Kenapa? Karena permintaan Maggot luar biasa banyak. Karena dengan badai krisis harga MBM atau daging keringnya itu meningkat tajam. Akhirnya para peternak baik lele, baik unggas, kemudian burung, dan sebagainya ini mulai melirik ke Maggot. Awalnya kami itu masih ukuran kuintal, sekarang sudah permintaan hampir 2 tahun per hari, dan kami sekarang belum bisa memenuhi. Yang pertama peternak-peternak lele yang terbanyak karena Maggot press itu langsung dikasihkan lele mau. Kemudian yang kedua adalah peternak unggas seperti ayam, kemudian yang ketiga adalah Maggot kering. Jadi Maggot kering ini kayaknya sudah mulai dilirik oleh para pembuat pakan unggas begitu. Selain Maggot, katanya yang pertama Maggot kering. Maggot kering itu harus dikeringkan dulu, kemudian dibentuk pelet juga bisa. Kemudian juga ada lagi produk yang lain itu minyak Maggot, katanya untuk ekspor. Kemudian cangkangnya, bekas pupanya itu, kalau di Korea ngomongnya malah untuk kosmetik gitu. Kemudian produk turunan yang lain kotoran Maggot, ini hari ini ternyata kotoran Maggot itu menjadi pupuk terbaik diantara hewan-hewan yang lain. Kenapa? Karena yang dimakan itu komplek. Semakin yang dimakan komplek, hasilnya pupuknya pun akan lebih meningkat, nutrisinya akan lebih bagus ketimbang nutrisi pupuk yang lain. Kami hari ini baru Maggot fresh, dan itu pun kurang. Kemudian pupuk organik kami sudah buat, yang premium itu yang lembut, kemudian yang biasa agak granul itu juga kurang. Karena petani-petani sudah mulai mencoba, dan kami juga membina para petani untuk bagaimana cara aplikasinya. Masalah produksi lancar, ternyata masalah distribusi juga jadi masalah. Kenapa? Karena mengirim Maggot hidup ke tempat ujuan yang agak jauh, ternyata juga banyak yang mati. Kemudian tempatnya menjadi lebih butuh ruang banyak karena harus hidup. Nah, oleh karena itu kami hari ini membuat Maggot pasta, kemudian dengan fermented, kemudian Maggot cair. Dan ke depan ini ada kerjasama yang hari ini sudah minta per hari itu sekitar 1 ton, itu Maggot kering. Ini butuh mesin pemanasan. Justru masalahnya adalah pada pakan, karena Maggot itu dengan pakan yang kualitas bagus, itu hari ini butuh 5 kali burat tubuhnya. Jadi 1 kg Maggot butuh 5 kg pakan. Padahal, di tumbuhan sampah itu hari ini sampah dicampur. Contohnya di Boyolali ini saja lah, untuk mencari 2 ton per hari aja nggak ada. Kami harus ngirim dari luar kota untuk ngambil sampah ini. Nah, makanya saran kami, monggo kita bareng-bareng bagaimana sampah ini terpilah, kemudian bagaimana mekanisme pengiriman, mekanisme pemilahan ini bisa dilakukan. Semoga yang di TPA nanti tidak ada sampah, karena sampah anorganik semuanya laku, sampah yang organik semuanya bisa dimakan Maggot. Selain itu kebutuhan pupuk organik luar biasa banyak. Dan hari ini ironis semuanya ditumpuk di situ. Eman-eman sebenarnya gitu. Kalau untuk pemasaran, kami alhamdulillah permintaan sudah luar biasa banyak, karena selain kami memproduksi Maggot, kami juga punya tim peternak, yang hari ini selalu membina peternak untuk memakai Maggot. Dan kami juga punya komposisinya bagaimana pakan yang sudah dibuat sendiri ditambah Maggot. Artinya para peternak itu hari ini tidak beli pakan jadi, tetapi self-nic. Nah, untuk self-nic ini butuh protein, proteinnya dari Maggot. Makanya teman-teman yang sudah mencoba hari ini sudah, kalau kami recap itu hampir sehari hampir 700an kilo per hari permintaannya. Dan kami masih bagi tidak bisa memenuhi begitu. Kami berharap, satu, bahwa ternyata pupuk Maggot itu luar biasa banyak, luar biasa bagus. Hasilnya kami pun sudah mencoba, dan kami juga sudah lab ke BPPT Jawa Tengah, dan hasilnya juga lumayan bagus. Oleh karena itu, nanti ke depan, mari kita kelola sampah dengan benar, karena sumber sampah hari ini luar biasa banyak, dan pengelolaan sampah masih buruk. Makanya kalau teman-teman mau mengelola sampah, terutama sampah organik rumah tangga, nanti dijadikan Maggot, dan Maggot akan menghasilkan sampah yang terbaik di antara kotoran hewan yang lain. Kepada para petanik, kita dukung Sensus Pertanian 2023, biar datanya valid, kemudian bisa untuk menganalisa kegiatan pertanian di Indonesia, sehingga bisa membuat kebijakan yang lebih pas pada dunia pertanian. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia.